Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat malam, selamat pagi Dan selamat wayang kapan saja Saat ini aku berada di bendungan jati gede Yaitu keliling-keliling sebagai cari sore-sore saja Ngapupurit bahasa sunnah Kelihatan tuh bendungan jati gede yang begitu cerah Karena cuaca panas ini ya siang hari nih Dari kejauhan lihat banyak orang yang mancing di tempat-tempat Mancingan tepi kelihatannya kecil Tidak dicung ya Karena kalau dicung maaf berur Berur Ini kurang bagus kelihatannya Kamparan rumput yang hijau juga kelihatan di pinggir-pinggir Jati gede tersebut Tidak mengurangi keindahan Airnya agak kuningnya Karena ini dekat dengan ada selokan kecil dari sawah Yang sedang menggarap sawah Jadi masuk ke danau Kemendungannya jadi agak kuning-kuningan Kemendungannya yang sangat luas juga mempentang Membuat indah kita mendang Dari kejauhan melihatan gunung-gunung juga nampak biru ya Dan langit juga nampak berawan Ada kemungkinan akan turun Hujan untuk sore harinya Dan Kesana daerah ini di daerah Wado Yang dulunya ini adalah Pekampungan Tetapi Sekarang sudah pada pindah Karena tenggenang Oleh air ya Nah Ini juga di jalan lingkar Di Wado ya Jalan lingkar Yang dulunya ini dekat terminal Sekarang terminanya ke sana Pasar Wado ini Sekarang pasarnya masih ada Tapi Jembatannya udah Gak ada lagi Yang ada tahu Sari Buminya disana Tadinya ada tahu Disana ada Dua Sungai membelah ya Membelah Tapi sekarang Udah gak kelihatan lagi Sekarang udah jadi Pemancing-pemancingan Orang ya Disana Sepatinya nih Lihat Lalu Saya juga Lihat-lihat Mancing Tapi ini pakai Keluruh ya Jadi Cara mancingnya Jadi Tendekan Disana Kelihatan Ada Ikan kecil Ikan gabus Tembak juga Dia tembak Ya Dapat Kiranya Kita saksikan Mau diambil Ikan Aletkenanya Kelihatan juga Ada Yo Saudara Kita angkat Kita angkat Nubian Nambil Nambil Ambil Gambarnya Biasa Ayo Masih kecil Tembak Steam Tembak Lalu Aletken Saram Tanah Tidak Udah Pulang Kedih Aletken Ayo kita coba mau nembak lagi enggak tahu dapat atau enggak ya kita saksikan saja ya rupanya enggak dapat disana tuh ya di rumput-rumput ada semacam makhluk seperti kadal tapi besar ya seperti buaya tapi besar tapi kecil